ini gua nyambung lagi gua tadi ke ini apa ke cut tadinya mau langsung aja jadi gausah potong-potong ini gunting jaman dulu banget guys dari harga berapa dulu Rp23.000 ke Rp20.000 nih sekarang itu udah hampir Rp75.000 lah ini gunting siapa? mungkin buat anak-anak Johnny Andrean atau Louis Andrean atau yang dulu-dulu lah kak Salam dulu pasti tau ini pasti mereka sebelum pakai gunting yang keren-keren pakai gunting ini legend guys kalian cek cek aja cek ya di online atau dimana ini tuh tajem stainless tuh sela ice paper cuman mungkin ada yang panjang juga ya Kim ya ada sasaknya kalau sasaknya kurang enak sih lebih sakit gitu tapi kalau untuk notongnya tuh enak tajem gitu loh cuman kalau untuk buat slide-cut yang gini-gini enak karena ini kecil mungkin kalau panjang tapi ini emang tekniknya lebih untuk untuk motong aja sih sama ya kalau motong yang tajem lah terus kalau untuk mungkin ya buat sedikit kata-kata mungkin lebih gunting yang lainnya yang bagusnya lah cuman kalau untuk langsung tebel gue pernah kemarin terus tajem ini enak gue nggak licin gitu loh gue tinggal yang lain yang ini cuma Rp75.000 yang lain ada yang Rp400.000 Rp500.000 harga yang Gopeng masih kalau motong panjang masih motong tebal masih keneh gitu ya masih keneh maksudnya eleh lah gitu yakin kita lagi berdua lagi diskusi sekalian ya ngonten ngobrolin ini aja guys ya kita jadi buat temen-temen kalian mau head massage boleh WA dulu janjian dulu soal kalau menurut gua sih kalian kalau pengen head massage-nya harinya enak gitu ya buat menikmati itu hari biasa guys tapi mungkin ada orang yang kerja kantoran mungkin liburin kan Sabtu minggu cuma kalau di Sabtu minggu ya kita lagi berdua doang ya jadi wassalam sih kalau kadang kalau udah sore sore tuh udah rame yang ngotong ngotong coloring segala macem tapi kalau jam-jam agama sih jam 11 tuh masih santai tapi tergantung sih kalau lagi tanggal muda itu bisa langsung dari jam berapa jadi gue juga kadang suka yang enak ya kemarin tuh ada customer dari mana gitu sama sekeluarga gitu salon gua kan masih segini tapi ya gua nggak malu sih seneng aja gitu cuma kadang posisi gua lagi berdua aja begini jadi nggak bisa yang langsung di handle gini terus lagi ngantri motong pastikan gue juga akan yang lebih utamakan yang udah dateng gua motong dulu tetap tetap sih misalkan yang datangnya ada head massage kita saling gantian aja maki mekim ya kayak kemarin tuh sempet sempet rame bisa kita lagi sempet rame juga Kim aku bilang Kim jadi kita bisa gantian nih nggak apa-apa sih nggak apa-apa bisa gantian maksudnya misalkan ada head massage gua nih kalau lagi sepi nanti kita bisa langsung pegang berduanya kalau lagi rame ya udah di handle dulu sama Kim dulu nanti gua motong nanti Kim selesai head massage baru gue gantian gue head massage gitu gitu jadi ya tergantung ini aja kemarin sempet ada keseluarga mungkin pengen ini mungkin agak kecewa kali ya dateng kesini ya posisi kita cuma berdua ya gila rame ya nggak bisa nunggu kadang gimana ya gue aja yang dateng-dateng kesini tuh bener-bener ya gua sambut bener-bener gua layanin bener-bener yang pasti aja kadang ada yang udah WA udah janjian terus sempet gak dateng gitu kan ya udah terus kemarin tuh sempet ada yang dari jauh mungkin follower gua tapi dia nggak janjian gua nya tuh kemarin tuh gini guys sempet yang berapa minggu lalu Kim pulang kampung gua sendirian gua kalau sendirian karena emang gua lagi repot-repotnya tuh bini gua kan istri lah lagi lagi hamil lagi kurutnya udah mulai gede jadi gua di rumah tuh ya namanya kita perantauan ya guys ya ngebantuin jadi nggak bisa apa ya nggak bisa cepet gitu loh nggak bisa langsung konten gini jadi gua udah selesai di rumah jadi gua ngelusin biasa lah bantuin istri terus juta terus jam berapa siang ya sebisa selesainya gua kadang jam 12 atau jam berapa gitu makanya gua sekarang mungkin jam-jam 12 gua baru bisa ada di salon jadi buat temen-temen kalau pengen langsung nama kancur jam-jam 11 atau jam 12 gitu nah sama Kim juga udah oke cuma kadang kalau lagi sendiri kan Kim juga kewalahan gitu makanya ya gua sekarang semenjak berdua ini tergantung tamu aja Kim ya kalau misalkan lagi sekiranya kita dari pagi udah rame kita kadang bisa tutup cepet bisa jam sembilan atau jam setengah sembilan ya kita nggak maksain lah intinya udah cek target lah gitu udah lumayan baru gitu minggu-minggu kemarin gua sakit itu berturut-turut udah sembuh sakit lagi karena guenya jenuh kasihan Kim sampai motong headmaster sampai berapa ke empat ya empat dia sendirian itu langsung tiga datang iya makanya kadang yang motong aduh gua juga bingung ya nyari-nyari partner lagi tuh agak susah-susah gampang guys gitu gua juga kadang nggak sebenarnya nggak maksa sih sebelum Kim kesinipun Kim tapi emang Kim kan basicnya sama kayak gua pernah di salon pernah di bumper jadi pasti kalau udah diperan di salon tuh nggak akan pilih-pilih kerjaan karena kita pernah dari nol dan dari capstore anak-anak capstore yang misalnya stylish gitu nah terus kalau kalau sekarang kan kenapa banyak bubbershop tuh ada mungkin sebagian ada treatment ada yang nggak sebenarnya dari dulu tuh udah ada guys untuk treatment head head massage krim bat itu udah ada dari dulu tuh gitu nah gua itu gua pakai ilmu dulu gua pakai terus gitu karena emang gua juga itu kan sayang ya midget head massage itu kalian jangan malu ya jangan ngerasa kayak oh lu jadi stylish jadi tukang pijit enggak juga itu tuh buat poin-poin apa ya buat usaha lu kalau nanti lu punya usaha servisnya gitu buat servisnya salon lu atau beber lu gitu kan jadi gua cuma itu saran cuman kembali lagi sih yang sekarang itu gua aja awalnya kan tetep yang masih ada jadi awalnya tuh abis potong gua pijit itu buat relaksasi itu bonus gitu kan cuman simpel paling antara 2 menit ya kini ya paling lamanya kita lima menit kalau lagi emang lagi santai gitu kalau lagi-lagi ramai mah gua juga nggak bisa lama-lama untuk servis itu nah kecuali emang orang itu udah apa dateng-dateng gue pengen potong sama head massage full oke tapi lihat sikon aja sih kalau lagi sepi langsung kerjain kalau lagi ramai misalkan kita selesaiin dulu motong orang itu bisa menunggu oke ya terus dengan skala kadarnya tapi insya Allah kita buat nyerpice customer kita ya yang udah pada datang ke sini mungkin bisa ngasih tahu lah yang udah nonton tiktok atau YouTube juga gua sih enggak enggak banyak maksudnya enggak banyak kayak gua harus sama customer gimana ini enggak jadi sejujur aja gitu aja gitu terus kadang ya mungkin ada yang yang lagi ini juga ya apa pas datang gue nya lagi sibuk gitu kadang kan ya harus nunggu gitu terus kalau untuk parkiran jujur sih parkiran bisa motor aja guys jadi kalau misalkan temen-temen yang dari jauh untuk pakai mobil bisa parkir sih di area deket Indomaret atau di komplek karena gue tinggal di komplek Sarana jadi bisa disitu orang-orang yang pesapangpun ngerti lah nanti bisa di pinggir lapangan itu boleh gitu aja pun kalau untuk marker di Indomaret misalkan kalian lagi perawatan ramah ya itu mah sepengertian sih bawa mobil aja ya guys ya Emang sih disini udah banyak yang kenal teman kekadang gua sama yang orang parkir juga kan kita namanya kita punya barang dijagain Nah kita ya setidaknya ya enggak setiap hari kok kalau misalkan kesaluan kancur sebulan sekali ya ya silah buat ini aja namanya mobil lama dijagain kan gitu guys ya sangat saling-saling menguntungkan aja pun kalau misalkan kalian mau langsung parkir depan Eko bisa tapi jajan dulu guys harus ngebasa dulu tapi gue terus ya saling ngerti aja kayak pernah customer gua mungkin lama gue nggak enak juga ya terus nggak jajan air gua yang jajan jadi saling ini aja namanya kita tertanggaan atau gimana gitu biar nggak ini aja gimana lo semenjak bergabung di Barcelona manting udah jalan berapa bulannya 8 bulan 7 mau 7 7 8 8 dari sebelum kuasa gantinya Dian Dian tuh sebenarnya juga bagus midjetnya juga enak cuman Dian itu kalau pulang suka dadakan atau lah nggak bisa diajakin jujur ini Kim gua patah sekarang Kim mau ngajak gua ajak head mahasis dia mau bantuin gua gua jujur-jur senang kemarin-marin kalau Pablo dia nggak mau pada dia udah bisa paling Pablo tuh kalau Pablo krimbat-krimbat aja dia masih maulah gitu tapi krimbatnya masih pilih mungkin yang kenal aja gitu kalau kamu-tamu jauh atau apa pasti dia nggak mau ini gitu kan ya kalau pasti kembali lagi ya sekarang pun sekarang dia udah usaha sendiri ya gua lu harus konsisten gitu harus bisa ini begitu aja kok kasih saran terus kalau sebelum Dian kemarin semen Mangi doi nah itu tuh emang sama semua sama gua dari jam apa jam terbangnya dulu satu kebubuan nah dia juga dulu pernah di luwe cuman kita duluan bedanya mungkin berapa angkatan lah ya terus ada lagi Derry cuman Derry sekarang kalau Derry senangnya mualang buana guys jadi Derry sebentar doang kalau Derry tuh tapi Derry tuh bagus motong yang keren gitu karena dia udah dibawa bersok mana aja lah gitu ya kita pun sebenarnya kalau lagi santai ya orang request minta potong ini bisa gitu cuman kadang beda harga juga guys kalau misalkan ada yang request pengen di low tfer atau di tferpet yang bener-bener gradasi bener-bener detail bisa gitu kita pernah motong-motong gitu cuman kita pasti harganya beda kita cek sekian lah gitu kan jadi diharga dari mulai harga motong rambut Rp40.000 kadang ada cash berapa gitu kalau tergantung harusnya kita bisa dapat berapa gitu jadi tergantung ini aja guys jadi sama aja untuk potong rambut mah jadi gua nggak beda-bedain misalkan ada tetangga yang lain akan bobershop atau pangkas lain sama aja cuman mungkin beda karya beda tangan gitu beda tangan beda karya lah terus ya senang suka dukanya Alhamdulillah sekarang sekarang gua lagi berdua sama Kim gua bilang Kim yuk kita ini aja lah kita jalanin aja berdua dulu santai sambil nanti kita ngeliat nari pampar lagi yang bener-bener jodoh gitu kemarin gua sempet ngajarin banyak sebenarnya ya kayak si Gani Gani kemarin sempet kayak dia cuman buat pelarian ruang ya tuh dia bukan basicnya di salon karena mungkin ada problem dia suka sama gua masih suka tuh dia seneng suka nonton gitu mungkin karena ya gimana ya gue tuh serba salah gue tuh orangnya nggak bisa jadi gua ya udah kalau lu niat gua ajarin tapi emang gua caranya susah ya susah nangkep emang bukan fashionnya sih intinya gitu terus kalau kita ajarin malah lebih pinteran dia gitu terus kalau si Gaza kemarin anak SMA itu cepet nangkepnya pintar migitnya cepet karena Gaza itu dibilang orang ada orang ada guys gitu cuman karena lagi broken home aja biasalah masalah keluarga terus orang nenek kakeknya udah nggak ada jadi terus mungkin bapaknya ya itulah broken home akhirnya dia harus mungkin sekolah kalau dia pengen cari gajah lebih kadangnya itu anak gue suka sih maksudnya suka di apa kayak lalamo dia bisa mau bawa mobil juga terus mau ngebor air juga dia seperti ngegengsi atau bocah bocanya ganteng emang emang guys dulu itu gajah itu dari langganan gua masih kecil dulu sama omah itu diantarin keluarga orang ada gimana ya gua kembali lagi gua juga ngajarin dia lu itu kan hanya orang tua yang diantarin dulu gitu yang ada segimana tapi lu lu gitu jadi lu jangan kayak gini lu harus belajar untuk kayak gua lah lu belajar prihatin dari nol segalanya lah tapi anaknya bener-bener mau nggak nggak pilih-pilih kerjaan gua suruh ini mau gua seneng tuh cuman sekarang kemarin tuh dia harus fokus apa ujian dan terus dia juga emang sekarang mau udah sama bokapnya lagi mungkin sekarang dia juga harus apa ya mungkin nyari kerjaan lain atau gimana tapi emang anaknya masuk apa aja lah gitu mungkin ini juga udah lama nggak ketemu karena dia udah lulus kayaknya mungkin kuliah atau gimana gitu karena tantanya tuh sempet suruh dia masuk ke TNI atau apalah jadi harus fokusin ke situ dulu gitu jadi gua juga belum mendapat lagi ya doain aja lah nanti partnernya tapi gue kemarin tuh sempet emang Agus ya Mak Agus kan sering nyervis gue ngurut gitu kan gua sempet diskusi semalam itu malah gue semoga nanti lu bagian terapis head massage gitu jadi biar gua tuh kalau lagi ada coloring atau apa gitu kan jadi gua bisa handle jadi yang terapisnya bisa ini Kim juga bisa fokus motong juga tapi Kim juga dia tetep mau megang head massage gitu karena kenapa guys dari head massage ini gua bener-bener komisinya gua gedein gitu jadi lumayan gitu ya kayak ya jadi gua mayat jadi gua nggak pelit guys dari misalkan ini kan head massage kalau Kim yang aja ini masih kita masih harga 150 gitu kan tapi udah enak lah dapet krim buat juga gitu ini masih-masih standar lah gua cucu muka serum gitu ini kita masih harga-harga promo guys jadi kalian kalau mayat massage ini mumpun belum harga sekian cuman kalau sama kancur paket bisa dua setengah karena beda pegangan karena kan emang kancur di awal ini ini tuh ya kalian bisa ngerasain lah gitu kan jadi bukannya banyak semuanya sama cuman ya gua pak beda sendiri gitu kan nah nanti juga nanti kalau memang bagus mau bisa gue lanjutnya paling memang bagus tuh lebih ke freelance lah karena kan dia suka panggilan mana-mana ngurut full badan dia mau kalau panggilan full badan atau apa tapi ada harga juga kalau untuk panggilan juga bisa kalau untuk kancur juga kadang untuk panggilan enggak semuanya kancur bisa sih kadang lihat-lihat juga gitu guys Oke tadi kancur udah ngasih tahu semua tentang sebelum kancur setah kake mesin yang lain terus pakainya keme wear make wall gitu kalau jujur sih kancur belum beli yang jelner ya ini baru wear make gini aja yang mirip ya ya dah kan aku punya Magic Clip iya Magic Clip gue harus beli pisaunya tuh 3,5 udah mulai nggak enak magic clip emang rumahnya 1,5 itu nanti tapi ya untuk bagus mah bagus kim cuman ya baterainya sih kim kurang lama ya gimana ya bagus kualitasnya bagus cuma baterainya aja gitu walaupun mungkin ada tingkatannya lagi ya gitu kayak seapa yang apa namanya senior bisa diganti bisa diganti ya ya gue pengen tuh biar agak tuh udah mulai nih harus beli atau gimana ya nih kalau jabonya untuk ngotak-ngotak api yang suka yang kanibalin mesin dia nih kok kadang suka waktu pisau udah dipisah gitu suka sering banget yang nganibalin mesin ngasah apa ya iseng aja pakai aplat tapi gua magic itu harus gua ini sikit karena apa ya itu tuh beda kayak ada yang nuker gitu nggak tahu gua lupa itu siapa lah oke gua nggak mau ini intinya pas harus gua ganti barulah itu magic itu eh magic itu bener ya ini juga bener bukan kan ada magic yang satu lagi apa ya Oh lejen ya di rumah di kabel gua nggak tapi masih bisa gitu ya udah guys sampai disini aja guys ya kita nggak berasa gua emang lagi gabut aja ya terus kalian ngasih info kalian nih tentang ini gua kemarinan sempet enggak belum ngasih tahu sempet mungkin banyak kemah apa follower atau subscriber gua tuh Bang kok kok diskip atau gimana kita jadi kemarin gua udah bikin konten yang potong cuman gua lupa review yang ini ya guys ya ini nih gua lupa banget nih gua nggak mau apa nggak tahu itunya apa namanya bahan deh kalau gua sempet ngedit nanti gua kasih cantumin di bawahnya kalau mau beli di toko ini toko ininya ya guys ya jadi gua gua akan cantumin terus ya paling itu aja gunting yang lejen tadi selanin gue cabe rawit kecil terus sekarang tuh gini loh gua tuh bingung sama anak-anak sekarangnya udah pada bisa motong gaya mereka tuh nggak ngerti gitu kadang begini itu tuh gaya gitu buat apa maksudnya pas karakter untuk motong atau mau untuk nipis natural gitu kadang mereka itu nggak ngerti karena mungkin lihat di konten Oke keren gaya gini 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 nah harus pas bagian gaya motong itu harus tahu tekniknya teknik nya ikutnya ikananya itu untuk motong apa gitu jadi kadang-pkeit gue pernah ngecek gaya yang motong begitu pas gocek rambut itu ada pacang jadi guna harus carbon gaya trombol Thamanya harus ini nah untuk ngambinya terlalu tebel di-parting begitu cukup gitu harusnya kan kalo model tadi kadang-kadang namanya ya mood 번 oke sekarang banyak namanya intinya kalau menurut gua tuh lebih ke nyasak natural bagian ujungnya tapi ngambil itu nggak usah tebal gitu kita parting dikit baru cik 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 gitu tapi harus sama prasisi gitu jangan jangan ada yang panjang ada yang pendek lewat gitu karena mungkin customer nomor kita Wah keren lu gaya motong lu padahal kan jadinya nah jadi itu cuma kasih tahu aja guys ya mungkin buat teman-teman mungkin yang lagi belajar udah menurut gua sih lu belajar untuk nomor satu mama Parting nomor satu tuh besi itu Parting terus sama lu belajar motong enggak harus pakai mesin lu belajar dari gunting kalau motong rambut yang biasa yang penting rapi dari lu itu Parting dulu itu basicnya Parti-parting free Iya jadi nggak sembarangan jangan main cepet-cepet gitu jadi ada ininya tekniknya gitu kita dulu juga kayak gitu kan kalau gue kan dulu dari emang dari SD udah sering motong cuman kan kalau dulu atau tidak motong yang se-bisanya kita cuman emang dulu kita pengen lurus ya sisirnya di sana aja di kanan kiri gitu japan dulu tuh gitu kayak kayak gini aja posisi begini nih posisi begini nah posisi begini nah ini rambut kalau dulu makan kita pengen lurus di kesanain ke kananin nanti kita pindah ke arah sini balik lagi begitu jangan kayak sama nah kalau sekarang udah mungkin banyak ya youtuber yang udah ngasih konten lainnya atau tentang tutorial kita Parting gitu kita kita Parting ke tengah nanti free nanti bagian sini ya kan yang apa kayak 90 derajat atau berapa derajat gitu guys ya dari sini kita Parting kita Parting lagi pelan-pelan muter jadi arah nanti bagian ke sini nah kadang yang banyak yang mungkin kayak tadi coba kemajur di nah misalkan ada banyak nih nah anak-anak mungkin enggak tahu ya itu dia mungkin lihat di kolom enggak jadi pas bagian sini nih harusnya kita ngambil nih jangan terlalu banyak tuh coba agak duduk dikit nah nah ini posisi begini nih nah nah kita ngambil segini aja cuma kadang kan ngambil si bagian tangan-tangan ini kadang masih begini nih jadi pasti begitu potong begini nah itu enggak ini nah kita ngambil tuh mungkin kalau misalkan ini pakai bagian sisi yang agak tipis nah naikin dikit nah ini kan kelihatan misalkan ada yang panjang benek nah kita baru begini nah ini tampilnya gini aja potong aja nggak Bapak ya kan nah ini untuk kayak nipis tapi kita harap serata gitu guys jangan ada yang panjang-penek panjang-penek gitu nah terus ada lagi kok kok kayak sledding kartu pakai gitu biasa tapi cara nipisnya begini guys nah tapi gunting itu enggak begini tapi segini aja kayak narik tapi kalau untuk gunting salah sakit guys gunting salah ini bagusnya buat langsung ngotong tetep gitu nggak bisa langsung kayak yang gini ini agak-gini agak selit-selit agak ketarik kimia gitu tapi kalau untuk ngotong tebal enak gitu terus jadi harus di dilihat dari presisi ini kanan kirinya guys nah jadi jadi nggak langsung banyak dia ngisirnya mau mana ke kanan ke kiri banyak orang yang udah ngisirnya misalkan ke kanan ya kan kadang naon top ininya pendek ininya panjang ya kan ntar begitu udah ini kesini harusnya enggak kita belah-tengah dulu nggak bagian di belennya di belen tapi kita lihat juga karakter rambutnya nanti kita ngakalin gitu karena ngomotong rambut itu kayak kita tuh mulik-mulik-mulik guys mulik jadi kayak kita tahu sama karakter rambut ini kayak gimana gitu enggak tadi kayak ini aja kita jadi ngerti ini semuanya jadi kita dari sini harus muter nih guys ya harus begini ya kan jangan sampai ini pokoknya dari sini ke sini ini pun sama begini ke sini gitu gua jujur sih banyak Alhamdulillah anak didik yang udah pada buka atau apa mungkin selama ini gua belum bisa ngonten tutorial kayaknya nanti next lah karena tutorial tuh bener-bener waktunya tuh harus gua kadang tetap mau ngejelasin takut salah ya kan karena kan basic gua motong rambut itu gua yang otodidak gitu ya guys ya tapi Alhamdulillah anak didik udah pada ini semua gitu tinggal ini kesini semuanya ya kan tergantung nanti modelnya gimana gitu kalau Kim kan emang rambutnya kering pun agak keriting posisi sama kayak rambut gua modelnya em2 tapi dibikin kayak gini kayak gitu aja Oke buat teman-teman mungkin gua penjelasan gua segitu aja nanti nextnya kalau gua mungkin ada kesempatan lagi kalian mungkin boleh komen di kolom misalkan kalian pengen nanya tentang apa kalau tapi gua nggak bisa janji langsung gua kontenin gitu ya tergantung sipon apa Emang gue nya lagi pas waktunya ada karena juga konten-konten sebelumnya nih di yang di handphone ini masih banyak nih belum gua jadiin karena emang waktu juga gue juga nggak maksain sih saya harus apa ini ini tuh karena gua juga mikirin fisik gua gitu banyak sih ya sebenarnya yang bantuin sini Bang gua yang ngeditin lah itu cuman kan gua balik kembali lagi nantilah kalau mungkin gua ya intinya sih dari konten ini gua lah udah Alhamdulillah kebantu juga cuman kan maksudnya income nya belum besar banget ya guys ya butuh proses nanti kalau gua udah makin Alhamdulillah nanti gua bakal nyari kreator gitu kan yang bakal apa yang ngedit gitu jadi gua itu fokus untuk gua kerja berkarya jadi gua tinggal kasih ngerangin kayak gini kalau sekarang mah bener-bener gua gua mikirin ngerangin gua 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 mikir juga jadi semuanya gitu guys jadi buat temen-temen ya ala kadarnya aja ya guys ya ya maksudnya gua nggak ya ala kadarnya kancur lah kalau nonton gitu nggak apa-apa kalian mau comment apa kalau nggak suka ya nggak apa-apa Nah inilah kancur gini jadi gua enggak ada banyak settingan lainnya tamu-tamu juga disini bener-bener dorok enggak apa ya random aja random jadi random gua tanyain Bang boleh nggak gua kontenin izin dulu gitu gak semuanya gua konten boleh ya udah gue kontenin terus ada gua kalau pas abis tutup salon tapi gua gua nyari itu kalau itu baru gua kontenin lebih bener itu smr ya gua nyari-nyari talent gitu kan jadi talent lah mungkin yang sekiranya gua juga lagi nggak capek gua lagi pengen bikin itu gitu smr atau gimana nah itu biasanya kalau yang kalau apa gua nyari talent ya yang telannya nggak usah bayar itu free gratis gitu tapi gua juga membuat kalian juga seneng lah gitu banyak-banyak sih temen-temen gua kan aktor juga banyak artis cewek gimana lah karena gua dulu pernah di entertain juga bagian hebdo kalau syuting segala macem cuman kan mereka juga sibuk gitu kan atau pas belum sipannya terus terus siapa lagi banyak lah gua ngontekin mereka kan enggak langsung sehari ini langsung gitu agak lama gitu kan ulil segala macem lah jadi gua harus bener-bener yang kapan nih misalnya ini baru bikin ini gitu pun ada juga kan gua nonton nggak pernah pilih-pilih ada orang biasa pun gua ini tapi tergantung gua lagi emang lagi nih nggak ada ininya gitu jadi gua baru bikin maka sekarang makanya gua nggak sendirian Kim juga gua masukin konten ya kan biar Kim juga biar kalian tuh nggak cuman kan kan gua gua doang gitu kan nanti bisa percaya ke Kim juga gitu nanti besok kalau misalkan emang Agus bisa bantuin nanti Mak Agus buat kontennya juga gitu pun Mak Agus sering mau tuh dipanggil jauh-jauh mana pun gitu cuman ya beda harga guys kalau dipanggil ya ada harga ada lupa gitu aja kan kan biaya kemana itu aja kalian buat temen-temen yang lagi terjun di babbershop atau di salon pun intinya apa kalau kalian suka dengan kerja ini harus tulus kerjanya harus dengan senang hati jangan kepaksa bawa enjoy aja gitu ya guys ya itu yang yang saran gua sih gitu ya udah buat teman-teman thank you gua sama Kim ya Kim ya Kim juga sehat terus Kim ya Kim untuk bulan-bulan ini mah dia nggak pulang dulu nih guys karena bantuin gua 2 bulan nahan dulu karena bentar lagi si bunda kan mau lahirannya gua pasti sibuk nih itu rencana sih kalau udah lahiran mungkin ada 10 hari atau 2 minggu baru gua Insya Allah tuh mau pulang dulu ke Jogja nanti gua anterin dulu karena di sini bener-bener nggak ada orang tuh repot gitu gue bingung gitu kan kadang orang pada sibuk semua kalau orang tua ngurusin dari anak adik gua terpaling nggak sama mertua gitu karena Audrey juga anak gua kan sekolah di Jogja kan gitu kalian buat temen-temen yang di Jogja tenung-telan doain aja kalau kancur di sini udah nggak ada urusan Insya Allah kancur tuh pengen pengen banget buka usaha di sana gitu jadi kancur bisa ke Jogja sambil kancur bisa pengen kancur tuh gini kenapa pengen pindah ke sana karena kakak Audrey nih nggak mau pindah sekolah di sini jadi gua harus ngalah gitu nanti sebentar lagi nggak ngeberasa kakak Audrey SMP kakak dia juga udah mulai SMA kan jadi gue pengen gue pantau anak-anak mereka apa yang dia suka ini jadi pengen gua nganterin ya lah segala macem lah gitu gitu cuman ya doain aja ya nanti buat anak-anak di Jogja nih jadi kalian tunggu doain gua bukan sana nanti di sini tetap buka guys sama Kim gitu mungkin nanti bisa nyari tempat apa partner lain suka-suka nanti Pablo balik lagi guys karena Pablo itu pablo tuh nggak tahu ya bukanya ide dia tuh bosenan kemarin aja dari kemarin lagi main dulu karena gue bilang nggak ada apa ya bosen aja Kim ya kayaknya dia jenuh kali nggak ada nggak ada partner biasa-biasa-biasa kalau udah satu frekuensi sama kita makanya gue bilang biasa gocengin biasa main musik sekarang bener-bener enggak ya udah kita sibuk aja lama nih nggak nonton musiknya Kim ya karena bener-bener lagi capek abis terus ngomong terus headmaster udah itu gua juga harus bagi-bagi waktu buat istri juga buat keluarga ya kan udah gue pulang jadi udah capek lah ngurusin ini nih kalau udah kayak kita tuh udah bener-bener dari duit aja tapi tetap hobi nanti gue bakal bener gue juga pengen rilis lagu baru juga belum sempet lagunya udah ada guys gua juga rencana pengen bikin lagu sama Kim nih udah ada lagu tinggal di ini aja diulik sama dikasih apa ciri khasnya si Kim gitu guys ya biar ada ini kan susah beda lagu misalkan lagu gua tapi RSMN si ASIBC kan pasti beda-beda ini karya guys gitu jadi ya gitu lah enjoy aja Kim ya oke buat temen-temen gua taruhnya udah pamit nih guys ya tapi lama banget ngobrolnya oke so far mungkin doain aja lebih bagus lagi nanti gua bakal bikin konten yang lebih baik lagi terus gua mungkin kalau nanti salon gua udah makin berkembang atau bisa salon gua bikin gede gua bikin ruangan khusus jadi kalian nggak akan nonton pancur tuh nggak akan ngeluh lagi atau gimana dengan random kalau lagi biasa kan itu random bukan SMR nah kalau konten SMR nanti gua bikin yang eksklusif banget lah doain aja iya kayak studio jadi doain aja guys ya gua tuh orangnya lebih suka proses pelan-pelan nggak mau langsung jebret-jebret karena terlalu ngoyo nanti malah hasilnya kurangi nih mendingan aku ngalir aja kayak air ngalir aja jujur gua dari dulu itu lebih suka yang ngalir aja apaan aneh se-anane orang usah kayak apa ya maksudnya dipaksa kudu ini kudu ini kudu ini aku aja liat kalian harus tahu kontenku dari handphone Bu Yasa Xiaomi yang bisa nyalain AC gabel TV segala macem lah ganti itu sekarang baru gua ganti nih ini Samsung Samsung din ini gua pakai Samsung ya kan nanti Insya Allah mungkin rezeki lagi pakai yang lebih bagus lagi pelan-pelan guys karena gua bukan hidup sendiri karena udah berkeluarga mungkin gua prioritaskan keluarga dulu jadi bukannya gua orang suka nanti gini ya gua mah nyantai aja sih seanane nggak mau ngeliat orang tuh maksain harus beli ini gitu dan ngalir aja yang penting gua suka kalian suka gua doain gua juga maksudnya gua bisa saling ini aja intinya gitu ya gini ya oke doain kancur bareng Kim Gun jadi salam kancur kancur dan Kim Gun